Kembali di channel saya teman-teman yaitu Football Lady Ya teman-teman semua sebelum kita masuk ke pembahasan berita Udah baiknya teman-teman semua dukung terus channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya Nah, sebagai untuk pengingat kita semua Bahwasannya like kedua liga, liga champions Itu akan bermain pada tanggal 17 April 2024 Mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 18 April 2024 Oke, langsung aja kita ke judul beritanya teman-teman yaitu Borok Barcelona perlahan terbuka Lionel Messi ternyata korban para petinggi klub Baru-baru ini, Borok Barcelona perlahan mulai terbuka Dan menunjukkan bahwa Lionel Messi ternyata korban dari para petinggi klub Kepergian Lionel Messi dari Barcelona memang sudah terjadi sejak 2021 lalu Kala itu, kepergian Messi dari Barcelona sangat mengejutkan para pecinta sepak bola Pasalnya, Messi sudah sangat identik dengan Barcelona sejak ia bergabung dengan Akademi Lama Siap Bahkan, sudah banyak pihak yang yakin bahwa La Pulga akan pensiun di Barcelona pada akhir masa karirnya Akan tetapi, rencana tersebut sirna karena Blaugrana tidak bisa memberikan kontrak baru kepada Messi Barcelona tidak mampu memberikan kontrak baru kepada Messi pada musim panas 2021 Karena kondisi finansial yang memburuk Hal itu membuat Barcelona terpaksa melepas Messi dengan status bebas transfer Barcelona beralasan bahwa gaji Kapten Timnas Argentina itu tidak memenuhi margin yang sudah ditentukan oleh Liga Sepanyol Akan tetapi, alasan sebenarnya Barcelona melepas Messi baru-baru ini mulai terungkap Alasan finansial ternyata bukan menjadi penyebab satu-satunya Messi pergi Salah satu investor barkas, Tudios, Jomirors Mengungkapkan bahwa ada masalah lain yang membuat El Barca tidak memberikan kontrak baru kepada Messi Dilansir dari Cadenaser, keputusan Barcelona untuk tidak memperpanjang kontrak Messi Ternyata memang ditentukan para petinggi klub Ada sebagian petinggi klub yang ternyata tidak senang dengan pemenang melontor 8 kali tersebut Salah satu alasannya adalah karena pihak Messi terlalu mendesak Barcelona untuk memberikan kontrak baru kepada si Mega Bintang Tidak hanya itu, beberapa pihak menilai bahwa Messi terlalu membebani finansial klub Messi juga dinilai terlalu berpengaruh di Barcelona dan membuat kekuasaan para petinggi klub terancam Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Messi di Barcelona Agar pengaruhnya menghilang Selain itu, Barcelona bisa menghemat pengeluaran karena tidak menggaji Messi lagi Itu tadi teman-teman semua berita Barcelona yang kini terungkap alasan Messi pergi dari Barcelona tahun 2021 lalu Bukan hanya karena finansial, tetapi karena adanya petinggi klub yang ingin Messi keluar dari klub Barcelona tersebut Oke teman-teman semua Itu sedikit berita yang bisa saya sampaikan Jadi buat teman-teman semua, kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besar Mempake mobil hitafi kuala hidayah Kami pikir ini cerama tidak teman-teman Ini hanya sebuah vlog biasa Vlog yang menceritakan tentang berita-berita bola terbaru dan terupdate 2020 Saya mohon maaf Bila ada kata-kata yang salah, kurang dan lebih Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh